Di atas kawasan perbukitan Gunung Letik yang terletak di kampung Boyong, Desa Cibuntu, Kecematan Ciampeh, Kabupaten Bogor inilah, terdapat sebuah makam tua yang kerap kali menjadi tujuan wisata religi atau wisata ziarah bagi sejumlah warga dan para wisatawan pada setiap waktunya. Makam tua yang acap kali menjadi tujuan wisata ziarah bagi sebagian orang inilah yang kemudian membuat pemerintah Desa Cibuntu memutuskan untuk membuka akses jalan menuju ke lokasi perbukitan Gunung Letik ini. Membuka akses jalan menuju ke sebuah pebukitan di Gunung Letik yang di atasnya terdapat sebuah makam ini dianggap oleh pemerintah Desa Cibuntu sebagai salah satu upaya untuk membuka tujuan wisata ziarah yang nantinya akan bisa mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga sekitar. Makam tua di atas bukit Gunung Letik ini diakui oleh sang penjaga makam merupakan salah satu titik lokasi yang seringkali ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah sejak awal tahun 2000-an untuk melakukan ziarah. Keberadaan makam di atas bukit ini diyakini oleh para peziarahnya sebagai makam para leluhur raja di tataran Sunda yang sempat menjadi pemimpin di masa kejayaannya dahulu kala. Masih saya belum paham dengan ini saya sering dibawa kesini secara goibit ditunjukin ini 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 namanya bahkan gelar-gelarnya. Ada berapa sih Kang yang disini Kang? Kalau yang dibilang orang-orang utama ini 25 itu yang disebut perwakilan 25 negara. Kumpulnya antara di Gunung Salak dengan disini. Makam keramat yang mungkin secara diam-diam pada dikunjungi dari luar daerah. Nah ternyata warga sekitar juga tidak mengetahui. Nah sehingga setelah diketahui kami berpikir kesini artinya untuk supaya makam ini banyak yang diarah dan menuju ke makam disini itu seolah-olah jadi lancar. Selain untuk membuka peluang wisata ziara, pembukaan jalan ini pun dianggap sebagai salah satu upaya oleh pemerintah Desa Cibuntu di dalam melestarikan kearifan lokal terhadap sebuah situs warisan budaya Sunda yang ada di Kabupaten Bogor. Dari Ciampea Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.